Intro Masyarakat Kecamatan Kei Besar Utara Barat mengapresiasi pelayanan kesehatan bergerak yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas Kesehatan. Kepala Ohoy Werfrawaf, M. Nur Rahayaan merasa senang dengan pelayanan kesehatan bergerak mengingat keterbatasan sarana medis yang dimiliki serta keterbatasan konektivitas jalan aspal akibat kondisi jalan yang rusak parah. Tentunya saya berterima kasih, mengucapkan banyak terima kasih, bergembira karena saya dan masyarakat Utara Barat berada di satu wilayah yang pelayanan kesehatannya agak susah. Ini di samping kita, kiri kanan ini ada banyak sekali pasien yang tadi telah dilaporkan itu ada 2 ribu lebih yang mungkin besok itu pasti ada tambahan-tambahan. Jadi kegiatan ini sangat menyentuh sekali bahwa karena di wilayah kebesar rata-rata ini belum ada satu rumah sakit yang menampung pasien sementara mereka mau ke tual ibu kota kebupatan ini kan jangkauan yang cukup jauh. Tentunya saya sebagai kepala OHE saya jujur saja mungkin hari ini ditakdirkan untuk fokus pelayanan ini di tempat ini dan semua masyarakat menerima ini secara baik kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat pemuda dan ibu-ibu pekerja sangat mendukung sekali pelaksanaan kegiatan ini. M. Nur Rahayaan mewakili masyarakat minta perhatian serius dari pemerintah Kabupatan Maluku Tenggara bersama DPRD untuk menyediakan sarana kesehatan dan pembangunan jalan aspal yang memadai. Kami berharap sungguh bahwa ini bukan sesuatu yang kami hanya bilang-bilang tapi kenyataan real yang dihadapi saat ini bahwa jalan mulai dari OHE 6 desa OHE 6 sampai turun di utara di ujung kecamatan utara barat desa Wair itu akses jalannya buruk sekali. Kami berharap DPRD Kepala Meluk Tenggara tolong menyuarakan ini ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah tetap memberikan kebijakan-kebijakan terutama untuk melihat jalan kami yang sementara kedua ini dalam rangka memperoleh akses orang pulang pergi di antara desa ke satu desa, ke desa yang lain bahkan dari desa ke kota. Pertama sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa karena memang wilayah ini cukup besar antara barat ini baru ada dua puskesmas sementara dari biografis wilayah ini jalan utama yang ada di sini ini jalan semuanya masih rusak tidak bisa terjangkau apalagi nanti di musim tertentu seperti barat itu tidak bisa lewat laut akhirnya kadang orang sakit itu hanya berobat dengan obat-obat tradisional bahkan saya sendiri mengalami bahwa kemarin itu anak saya sendiri yang mau melahirkan itu dalam keadaan susah saya sampai air air ketuban air ketuban itu sudah pecah di sini saya agak sedikit tegang terpaksa harus berangkat ketual dalam kondisi cuaca alam yang kurang baik tetapi itulah kenyataan yang kami hadapi dan sebagaimana yang saya sampaikan tadi kenyataan yang kita lihat hari ini bahwa memang pasien sangat banyak mungkin selama ini mereka sakit tidak pernah ada pelayanan-pelayanan yang baik yang benar sesuai dengan jadi kami sangat berharap ke depan ini lebih baik dia menambahkan dalam upaya pencegahan stunting di desa Werfrawaf maka pihaknya telah menyediakan anggaran melalui dana desa untuk kebijakan OHOI ini kan ada beberapa faktor jadi yang pertama dilihat itu stunting stunting yang tahun ini sendiri ada sembilan orang yang masih diberikan pelayanan stunting diberikan makanan gizi dan tambahan kemudian ibu-ibu hamil dan terus ibu-ibu menyusu juga itu intervensi dari desa itu nanti diberikan kepada kader-kader posyandu yang sudah ada nanti mereka memberikan pelayanan kemudian kepada selain itu ada juga makanan makanan tambahan kepada anak-anak yang kurang lebih ada sekitar 5-60 orang yang diberikan pelayanan makanan tambahan jadi OHOI fokus juga ya? ya OHOI fokus itu tiap tahun itu tiap tahun itu program aja yang harus diberikan kepada stunting dan yang lain-lain tim media Diskom Info Maluku Tenggara melaporkan dari kecamatan Kei Besar Utara Barat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih